Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Dari hamba Allah dari Malang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, kalau ada orang yang berzina Apakah boleh kita membunuh Pasangan zina tersebut? Apa? Boleh? Menuduh? Membunuh Membunuh pasangan zina tersebut? Subhanallah Ada hukum imamah Ada hukum Ada hukum fard Orang itu harus mengerti Pemilahan hukum, wilayah siapakah ini? Hukum fard Hukum pribadi individu Anda bisa menegakkan hukum dalam diri anda Kalau ini hukum kelompok hukum fard, hukum pribadi Contohnya sholat, anda tidak usah pakai aturan orang lain Sholat urusan diri anda Sendiri, ada hukum kodok Transaksi yang salah, qadi yang menyelesaikan Ada hukum imamah Yang bisa menegakkan hanya pemimpin dan yang mewakilinya Apa itu? Iqmatul hudud, menegakkan had Hukum rajam Potong tangan Kisos Tidak boleh dilakukan oleh perorang-perorang Memang dalam bahasa fikir jika ada orang berzina Apalagi dia adalah pernah punya yang halal Namanya zina muhsan Orang yang pernah punya yang halal, pernah menikah Kau melakukan zina Hukumannya adalah dirajam, dilempar batu sampai mati Akan tetapi apakah serta-merta kita menegakkan hukum di rumah kita Oh enggak Yang boleh menegakkan hukum itu hanya pemerintah dan yang mewakilinya Itu namanya hukum imamah Tidak boleh semua orang menegakkan di kampung kita lalu kita tegak Rumah kita ada satu kelompok langsung dicambuk Enggak boleh Apakah boleh dibunuh? Anggap saja Orang tersebut yang disetanyakan Ada dua orang berzina sudah punya suami masing-masing Punya suami dan punya istri Maka betul secara hukum dia harus dirajam Dilempar batu sampai mati Akan tetapi Apakah boleh dibunuh? Tidak Anda bukan pemerintah Anda tidak boleh menghukumnya Bukan bagian Anda Jadi hukum-hukum itu ada aturannya Kisas tidak boleh dilakukan asal orang per orang Harus pemerintah yang menanganinya Untuk supaya tidak terjadi kerancuan hukum Setelah orang melihat Kisas, kisas, kisas Semua ingin mengkisas nanti Pemerintah Dan di dalam menegakkan hukum itu sendiri Tidak serta-merta Dicek kembali Kenapa sebabnya terjadi yang demikian itu Lalu bagaimana, bagaimana Dilacak benar Baru setelah selesai Baru ditekakan hukum Jadi Kemudian Apakah Boleh dibunuh? Jawabnya tidak Anda bukan seorang pemimpin Bukan yang mewakili pemimpin Anda orang per orang Tidak boleh membunuh siapapun Ada aturannya Ada jalurnya Lalu bagaimana Jika terjadi perzinahan Kalau tidak dihukum Ketahuilah Tugas kita hanya mengingatkan Tugas kita mengingatkan Nasihati Menghentikan Dan minta pemerintah Untuk menegakkan Minta pemerintah Untuk menegakkan Lalu bagaimana Jika belum ditekakan Kita minta Harus ditekakan Jadi fokus kita Kesana Minta ditekakan syariat Bukan kita membuat hukum Di daerah-daerah Akan terjadi Kerancuan Yang demikian ini Coba bayangkan Kalau hukum Kisas Apalagi hukum Masalah Orang mortad Dibunuh Kan begitu Wah Di Indonesia perang Dikit-dikit ada orang Mengatakan mortad Kafir Syirik Habislah Kiai-kiai Mati ustaz Mati Habis Padahal Kalau dalam hukum Itu dicek dulu Kenapa dia Mengucapkan Kalimat-kalimat Yang menjadi Dia mortad Karena apa Dia Pencurian pun Dilihat Kenapa dia Mencuri Bukan serta Langsung Potong tangan Potong tangan Jadi tidak boleh Dibunuh Pezina tersebut Tidak boleh Dibunuh Oleh Perorang-perorang Kalau ternyata Pemerintah Yang menegakkan Hukum Rajam Itu sah Tapi kalau kita Orang-perorang Tidak Lalu apa tugas kita Nasihati dia Ngingat kita Kita bawa kepada Kemuliaan Kita ingatkan Sampai dia Suat sadar Taubat Kembali kepada Allah Selesai Satu Sisi lain Ketauilah Dosa seperti Zina itu Bagi Siapapun Yang Kepelasan Dalam Zina Kalau bertobat Cukuplah Mengadu Kepada Allah Tidak Dianjurkan Bagi Berzina Untuk datang Kemahkamah Minta dicambuk Tidak Dianjurkan Harus punya Ilmu Dalam hal ini Yang ingin Tobat Sebab Zina adalah Hal yang Harus ditutup Misalnya Ada orang Berzina Kemudian Menyesal Pengen Tobat Aku tak Mau dihukum Di dunia Lalu ke Mahkamah Tidak Disunahkan Cukup Menangis Kepada Allah Di tengah Malam Selesai Berjanji Tidak Mengulangi Selesai Allah Maha Pengampun Maka Mengadu Ikror Mengaku Bukan Sesuatu Yang Dianjurkan Karena Itu Aib Karena Perzinaan Itu Bukan Sekedar Aib Untuk Sang Pelaku Sendiri Itu Aib Yang akan Menempel Jidat Dirinya Jidat Keluarganya Jidat Keturunannya Perzinaan Maka Perzinaan Harus Ditutup Ada Orang Datang Kepada Nabi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Aku Melakukan Zina Aku Tidak Mau Dihukum Di Akhirat Tuh Bersihkan Aku Ya Rasulullah Ngaku Loh Apakah Nabi Langsung Tegakkan Hukum Tidak Nabi Mengatakan Mungkin Kamu Hanya Bersentuhan Maksudnya Biar Mundur Jangan Ngaku Jangan Diobral Jangan Jangan Ngadu Sudah Topat Saja Nangis Jangan Cerita Kepada Siapapun Dari Bangsa Manusia Lalu Mengatakan Lagi Rasulullah Benar Aku Telah Melakukan Zina Rasulullah Nabi Mengatakan Mungkin Kamu Hanya Mencium Saja Tidak Ya Rasulullah Aku Melakukannya Mungkin Di antara Dua Bahal Tidak Sampai Masuk Tidak Ya Rasulullah Aku Melakukannya Sudah Empat Kali Nabi Bertanya Benarkah Orang Ini Benar Tegakkan Hukum Lihat Dari Inilah Para Ulama Memahami Bahasanya Tidak Disenahkan Ikrar Kalau Ada Seorang Pernah Kepelasan Dalam Zina Ingat Itu Kehinaan Di Dunia Dan Di Akhirat Kalau Tidak Segera Tobat Dan Manusia Yang Terhinakan Adalah Dimudahkan Urusan Zina Sehingga Kan Yang Dibuka Pintu Halal Tidak Bisa Lebih Senang Dengan Yang Zina Padahal Bintu Halal Ada Wanita Mulia Susah Berzina Wanita Mulia Susah Berzina Laki Mulia Susah Berzina Hanya Wanita Rendah Yang Mudah Melakukan Zina Kadang Ada Yang Halal Lebih Memilih Zina Ada Halal Sudah Punya Yang Halal Lebih Senang Kepada Zina Kenapa Nasib Buruk Nasib Kehinaan Ada Seorang Pada Zaman Nabi Urusan Zina Zina Zaman Zaman Iman Kropos Pada Zaman Nabi Suatu ketika Nabi Mengajak Baikat Para Wanita Waktu itu Baik Para Wanita Berbaikat Kalian Baik Ya Rasulullah Siap Berbaikat Untuk Berjanji Berbaikat Dan Berjanji Untuk Apa Ya Rasulullah Nabi Mengatakan Berjanjilah Untuk Tidak Menyekutukan Allah Baik Kami Tidak Menyekutukan Allah Ada Lagi Ya Rasulullah Iya Nabi Mengatakan Berjanjilah Engkau Agar Tidak Mencuri Baik Ya Rasulullah Kami Berjanji Untuk Tidak Mencuri Ada Lagi Ya Rasulullah Iya Ada Lagi Apa Ya Rasulullah Berjanjilah Berbaikat Kalian Untuk Tidak Berzina Di saat Sampai Disini Ada Hendun Wanita Mulia Mengangkat Suara Ya Rasulullah Apakah Orang Seperti Saya Ini Kebayang Berzina Sampai Harus Berjanji Untuk Tidak Berzina Di saat Diajak Berbaikat Untuk Tidak Berzina Tidak Terima Karena Bagi Wanita Mulia Susah Melakukan Berzina Susah Melakukan Berzina Sehingga Sayyidina Hindun Di saat Diajak Berbaikat Agar Tidak Berzina Kaget Apakah Berzina Orang Seperti Kami Menjadilah Mulia Ayo Menjadi Mulia Dan Memang Berbaikat Mada Akhirnya Hanya Itu Menunjukkan Wanita Arab Lihat Menjaga Kehormatan Kemuliaan Saat Itu Katanya Jahiliah Pada Zamannya Tapi Kalau Masalah Kehormatan Tetap Terjaga Hanya Orang Rendah Saja Sampai Suatu Ketika Ada Orang Berzina Mau Disuruh Nikah Tidak Mau Aneh Berzina Mau Disuruh Menikah Tidak Mau Dan Begitulah Keharaman Kadang Dihasi Setan Lebih Indah Hati-hati Ada Bintu Halal Zina Adalah Hina Hina Yang Akan Terus Dirasakan Untuk Anak Turunan Kalau Ada Seorang Anak Punya Kakek Itu Seorang Mu'allaf Dia Masih Bangga Ayahku Mu'allaf Tapi Kalau Ada Orang Bapakku Ibuku Dulu Berzina Terhinakan Maka Tutup Mungkin Ada Di antara Mendengar Ada Yang Pernah Kebiasaan Dalam Zina Tutup Urusan Dengan Allah Jangan Ceritakan Pada Siapa Dari Bangsa Manusia Kehinaan Maha Pengampun Habiskan Dosa Dengan Tetesan Air Mata Di Tengah Malam Selesai Dan Berjanji Atau Tidak Mengulangi Lagi Jangan Dekat Dengan Kasus Tersebut Jangan Dekat Dengan Sesuatu Menjadikan Sebab Anda Terjerumus Selesai Allah Maha Pengasih Tidak Usah Cerita-cerita Banyak Kejadian Pusing Kita Kalau Urusan Seperti Itu Semoga Allah Menjaga Anak Perzinaan Hanya Terjadi Sekampung Setahun Sekali Tapi Sekarang Sudah Biasa Hina Hina Rendah Menujulah Pintu Halal Ada Halal Permudahlah Urusan Pernikahan Jangan Biarkan Anak Melakukan Kehinaan Semoga Allah Mengampuni Semuanya Menutup Aib Yang Berlaka Beleset Dan Menjaga Anak Keturunan Kita Agar Tidak Masuk Wilayah Zina Wallahu A'lam Bisa